Pertandingan Kriket Ya ampun, Dr. Jadka, tolong perhatikan semuanya. Kau terlalu terbawa oleh percobaanmu, hingga kau tidak perhatikan hal lainnya. Oh, maafkan aku, Casitara. Maafkan aku. Dr. Jadka! Sepertinya tadi kakak berada di dalam, kan? Ayo, kita tunggu saja di sini. Tapi kenapa ada kantong semen di kursi ini, ya? Ya ampun, Ibu. Aduh, Motupatlu, kak membuat punggungku sakit. Kalian ini mau apa datang ke sini? Ya ampun, kakiku. Hah, kalian ini Motupatlu. Apa yang kalian inginkan, hah? Kakak, pertandingan Kriket akan segera dimulai. Dan kami ingin menontonnya. Berikan kami TV yang menggunakan baterai. Jadi kalau listriknya mati, gambarnya akan tetap terlihat jelas, kan? Oh, masalah itu ya. Nah ini, aku punya televisi yang kau maksud. Ini menggunakan baterai dan antena kabel yang panjang. Nanti kalau tidak dapat gambar yang jernih, dorong saja antenanya ke atas dan kabelnya akan melipat sendiri, ya? Ya ampun, ku rasa ada sesuatu yang terbakar. Wah, dokter Jatka, gambarnya bagus sekali, ya? Wah, kakak ini menyenangkan sekali. Turunlah, dan lihat pertandingannya. Mungkin saja anak kita suka nantinya. Dari mana kita dapatkan televisi? Oh, tuh, jaga televisinya. Nanti kalau jatuh bisa rusak. Aduh. 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 Hah? Hei, bisakah aku kendarai truk di jalan yang benar? Aduh, apa-apaan kalian ini? Kalian ke sini naik apa? Bukan mobil, bukan motor. Malah berjalan di atas tanah. Hah, kakak penjual teh, cepat berikan kami sama saya yang panas. Kami ingin nonton TV sepanjang hari ini. Aduh, tolong. Hei, cepat lepaskan antena dari truk itu. Jika kabelnya putus, kita tidak bisa melihat pertandingannya nanti. Aduh, tolong. Tolong. Orang-orang ini naik ke atas mobil pemadam dan mencari masalah. Aku akan beri pelajaran pada mereka hingga mereka tidak mau lagi naik ke atas mobil pemadam ini. Datanglah lebih sering kutuk naik ke atas mobil pemadamku. Lihat, gambar di TV-nya malah bagus. Ayo, kita nonton TV di sini saja. Kenapa orang-orang ini berteriak? Aku akan ajarkan mereka cara bersenang-senang yang benar. Wah, 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 Tuhan benar-benar baik padaku hari ini, ya. Motu, Patlu, Dokter, Jatka, dan Casitaram datang menjadi tamuku hari ini. Wah, bos, wah. Itu puisi yang indah. Benar kan, Gondwa? Puisi apanya? Sekarang cepat, itu tamu kita. Ayo, urus. Tuan-tuan, mau minum apa? Yang panas atau yang dingin? Teh panas atau teh dingin? Saat aku bilang urus tamu kita, maksudku habisi mereka dan usir mereka dari sini. Kami tidak bisa nonton pertandingan kriket lagi. Maaf, maaf, maaf. Jadi, kalian hanya ingin menonton pertandingan kriket rupanya, ya. Kau bisa menonton, ya. Tapi aku tidak punya TV atau listrik di sini. Hei, John. Kami hanya butuh tempat untuk menonton pertandingan ini. Kami sudah punya semua yang dibutuhkan. Ya. Wah, kalau begitu, ayo duduk dan kita nonton bersama pertandingan, ya. Aku juga suka pertandingan kriket. Nomor satu, nomor dua, urus tamu kita. Cepat! Aduh, kalian benar-benar payah, ya. Kalian tidak punya otak apa. Saat aku minta urus mereka, bukan dipukuli. Kalian harus melayani mereka. Mereka benar-benar tamu kita. Aduh, kalian ini keterlaluan, ya. Lelah aku pada kalian. Ayo cepat! Oh, kakak John. Bisa kau pegang antena ini dan pasang di tempat yang lebih tinggi? Semakin tinggi kau memasangnya, maka gambar pertandingan ini akan terlihat lebih jelas. Kau memanggilku kakak. Kau memanggilku kakak. Sekarang aku akan memasang antena ini setinggi mungkin menggunakan tangga untuk kalian semua. Ayo. Ayo, berikan cepat, ya. Ini dia tinggi, kan? Bagaimana? Cukup, kakak John. Letakkan antenanya di sana. Pertandingan sudah terlihat jelas. Kau juga memanggilku kakak, bautua. Jika kau berhenti merampok dan mencuri, kami akan memanggilmu kakak setiap hari. Iya. Apa kau bilang berhenti mencuri dan merampok? Aku harus lepaskan takdir hidupku. Mencuri itu pekerjaanku. Dan merampok adalah jiwaku. Hmm. Kenapa kau berdiri jauh sekali? Menekatlah bersama kami. Kami di sini dari gerak kau. Tidak, tidak. Aduh. 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 Hei, jangan ada yang bergerak. Lihat. Dia melakukan enam pukulan. Jangan bergerak. Mereka akan perlihatkan tayangan ulangnya sekarang. Eh, selama jeda iklan, kenapa kalian tidak ambil sesuatu untuk dimakan dan diminum juga? Kita itu ada 350 meter di atas permukaan. Tidak akan ada yang menjual makanan atau minuman. Dan juga tidak ada penjual samosa. Kita di sini tidak bisa makan apa-apa. Terus kenapa jika tidak ada penjual teh? Eh, kita minta saja pada penguasa udara. Minta teh dan kudapan. Eh, kita butuh teh dan kudapan. Tolong ya, teh dan kudapan untuk tujuh orang. Kalau bisa tambahkan samosa. Kirim ke atap ya. Tolong ya. Baik, Tuan. Terima kasih. Kapten! 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 Ada apa? Kenapa kau marah? Ada pesanan teh dan kudapan untuk tujuh orang di atap. Berikan saja. Kenapa kau bertanya padaku? Tapi atas atap, Pak. Atas atap. Mereka berada di atas pesawat. Kenapa kau bercanda? Pergi dan kerjakan tugasmu. Pergilah sekarang. Jangan ganggu kami. Enam! Wow, tembakan yang hebat. Hai, dengar. Ada pertandingan kriket di atas sana. Ayo, ini siaran langsung. Apa? Kapten! Hampir semua penumpang berada di atap pesawat. Semua orang ingin dihidangkan teh. Berikan saja pada mereka. Kapan aku pernah melarangnya? Kau lagi senang bercanda rupanya. Tapi aku tidak. Jangan ganggu aku sekarang. Berikan saja apa yang mereka minta. Cepat sana. Kemana semua orang pergi? Bukannya penumpangnya penuh tadi. Mereka semua berada di atas pesawat melihat pertandingan. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku perintahkan kalian masuk ke pesawat. Atau aku tebalikan pesawat ini agar kalian jatuh. Kenapa pertandingannya berhenti? Lihat itu. Siapa orang yang melakukan ini? Dengan duduk di lapangan membaut TV. Bagaimana mereka mau bertanding? Hei, yang di lapangan itu kan kita. Apa yang kalian lakukan? Hei, kalian telah merusak pertandingannya. Maafkan kami. Kami jatuh ke lapangan. Tempat pertandingan yang sedang kami tonton. Kami harus bagaimana sekarang? Lari! Lari! Terima kasih telah menonton!